Silaturahmi daerah Ekskari Sidenan Pati, Platka yang terdiri dari Kabupaten Pati, Rembang, Gerobokan, Blora, Kudus, dan Jepara berangkat dari kerinduan relawan setelah terpilihnya Presiden Jokowi Dodo untuk bertemu dan bersilaturahmi. Meskipun kegiatan silaturahmi ini sempat tertunda dikarenakan pandemi, akhirnya silaturahmi daerah bisa terlaksana dengan mematuhi prokas. Di samping agenda silatda ini untuk silaturahmi, tapi juga sebagai wadah perjuangan relawan Jokowi. Dalam silaturahmi ini dihadiri Watim Presidarta Danus Subrata. Di era kepemimpinan Jokowi, bagaimana infrastruktur di desa berkembang begitu luar biasa, peningkatan daya beli masyarakat lewat stimulan bantuan langsung tunai langsung ke masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Jokowi di kepemimpinannya memikirkan setiap lini dari hulu ke hilir. Infrastruktur semua dapat merasakan, adanya tol yang melintas dan melintang begitu panjang, mendekatkan jarak, mempercepat laju ekonomi. Ginerja dan capaian pemerintah ini tidak semua tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Tugas relawan Jokowi berkepentingan untuk memberikan informasi yang valid dan detail kepada masyarakat. Dewan Pertimbangan Presiden Sidarta Danus Subrata mengatakan, jika dirinya diminta Presiden Jokowi untuk mewakili dalam silaturahmi relawan di karisi denan pati ini. Watim Pres juga memberikan semangat pada relawan Jokowi, agar berkaca dengan perjuangan Presiden Soekarno. Pertimbangan Presiden Jokowi berkaca dengan perjuangan Presiden Jokowi, pelatka, pelatka, ya. Dibuksi oleh Tuan Presiden untuk menyampaikan kecangan beliau, ya. Tapi beliau menarang, ya. Beliau punya teknik bagaimana tanpa-tanpa itu bisa diambil tanpa perusahaan hutan, itu bukanlah itu. Dan kemarin jika alam Indonesia itu betul-betul di jaga, betul. Beliau belum mengundang-undang rasai, beliau selalu bilang begini, yang dikirim ke Eropa, Timur, Rusia, Amerika, belajar. Siddhartha juga menambahkan, perjuangan Soekarno dalam mencetak generasi penerus bangsa sangat nyata dengan mengirim pelajar ke luar negeri. Oleh karena itu, dirinya berharap relawan Jokowi juga terus mengawal kerja pemerintahan Jokowi hingga selesai nanti. Heri Purwaga, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!